Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. Doa al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini, lihat baik-baik. Hukum yang pertama, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah tujuan. Tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya, harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, tidak mungkin bisa menggunakannya, tidak akan dikasih. Nah, balik ke sini, balik ke sini, untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalannya. Mustahil saya diuji kalau tidak mampu menjalannya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Tidak mungkin saya diuji kalau saya tidak sama. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam, ini tidak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban.